Intro Selamat malam Beberapa berita yang dihimpun tim redaksi malam ini diantaranya dari Surabaya, Mojokerto, Jember, Tuban, Sampang, dan Sumenep Di bagian pertama dapat Anda ikuti loka karya kooperasi di Surabaya yang dibuka oleh Menteri Kooperasi Bustanil Arifin Kegiatan Temu Lapang Petani Sayur Dataran Rendah di Kabupaten Bangkalan melengkapi pula berita daerah malam ini Kegiatan Lomba Dayum Santai menyusuri kalimat Surabaya kemarin diselenggarakan oleh ITS dengan menempuh jarak 4 km Kita ikuti berita selengkapnya Menteri Kooperasi Bustanil Arifin pagi tadi di Surabaya membuka loka karya perkooperasian yang membahas tentang peningkatan keterlibatan potensi daerah dalam mengembangkan kooperasi Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari instansi pemerintah, gerakan kooperasi, perguruan tinggi serta bank pemerintah dan swasta loka karya bertujuan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak tentang provinsi kooperasi serta merumuskan hasil diskusi tentang ciri-ciri provinsi kooperasi dalam upaya mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi kooperasi tahun 1991-1992 Dalam kesempatan ini Menteri Kooperasi menyerahkan 75 piagam KUD Mandiri kepada bupati dan wali kota sejawa timur Di Jawa Timur saat ini terdapat 4.354 kooperasi dan 761 diantaranya berupa KUD yang kini 190 KUD tercatat sudah mandiri Gubernur Jawa Timur Sular Sos yang tadi di Gedung Gerha di Surabaya melantik Dokter Andes Sugiyat sebagai Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rumkut Sier menggantikan Basroni Risa Direktur Utama PT Sier Sugiyat saat ini juga menjabat Ketua Real Estate Indonesia Rai Jawa Timur sedang Basroni Risa selanjutnya menjadi salah satu staf pimpinan yang menangani proyek Jembatan Madura Surabaya Pada kesempatan ini Gubernur Sular Sos juga melantik Direktur lainnya di lingkungan PT Sier masing-masing Agawi Umar sebagai Direktur Perkembangan dan Pemasaran DB Asmadi Direktur Teknik dan Pemeliharaan serta Mohamad Sodik sebagai Direktur Keuangan Umum dan Administrasi periode 1990-1995 Upaya untuk meningkatkan mutu dan lingkungan hidup optimal masyarakat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya hari ini dibahas dalam Rapat Kerja Kebersihan Kota dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Provinsi Jawa Timur Kegiatan yang dibuka Asisten 3 Sekulda Jawa Timur Bambangkus Bantono kemarin di Malang diikuti 100 peserta dari Dinas Kebersihan Pekerjaan Umum, Bapeda serta bagian pembangunan daerah tingkat 2 sejawa timur 9 makalah yang dibahas antara lain tentang pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan berkaitan dengan program Kota Bersih Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota dan Pertamanan serta penilaian Kota Bersih di Jawa Timur 60 Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto pagi tadi dilantik Bupati Mojokerto Kunto Sutejo di halaman Pendopo Kabupaten Pelantikan Kepala Desa ini merupakan keempat kalinya sejak Februari lalu dan hingga kini yang masih belum diproses sebanyak 30 desa dari 299 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto Untuk pemilihan Kepala Desa meskipun persyaratan seorang calon seharusnya berijasa minimal SLTP namun pada pelantikan kali ini masih terdapat 6 Kepala Desa yang berijasa sekolah dasar Pada kesempatan ini Bupati Kunto Sutejo menyerahkan bantuan uang untuk rehabilitasi pembangunan masjid Baitrohman Desa Bejijong Kecamatan Trawlan Di Balai Benih Desa Tunjung Kecamatan Berneh Bangkalan Sabtu lalu diselenggarakan Temulapang Petani Sayuran Dataran Rendah Pada kesempatan ini Sekwilda Bangkalan Ernomo menyerahkan sejumlah bibit tanaman buah-buahan di antaranya rambutan anggur dan mangga untuk Kecamatan Modung Socah, Berneh, Wanyar serta organisasi PKK dan Dharma Wanita Selain itu juga diserahkan benih sayuran untuk Kecamatan Kamal Sekwilda mengharapkan agar lahan dataran rendah terus diupayakan peningkatan produksinya dan para petani hendaknya terus belajar memahami kebutuhan pasar Di Kabupaten Bangkalan saat ini terdapat sekitar 900 hektare lahan pertanian dataran rendah dan sejak 2 tahun terakhir ini diupayakan pemanfaatannya dengan penanaman sayuran dan buah-buahan Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya menghasilkan lagi seorang doktor di bidang ilmu hukum setelah Sabtu lalu Suwoto Mulya Sudarmo Sarjana Hukum Magister Sains berhasil mempertahankan disertasinya di depan Dewan Penguji dan Anggota Senat UNER dengan memperoleh predikat cum laude Disertasi yang dipertahankan tentang kekuasaan dan tanggung jawab Presiden Republik Indonesia suatu penelitian segi-segi teoretik dan juridik pertanggung jawaban kekuasaan Dr. Suwoto Mulya Sudarmo menyimpulkan bahwa seluruh kekuasaan Presiden RI bukan kekuasaan yang dilakukan dalam tugas dan fungsinya selaku mandaktaris dikatakan tanggung jawab Presiden selaku mandaktaris hanya merupakan sebagian dari tanggung jawab Presiden kepada MPR Sekitar 30% modal yang dimiliki PT Sharing Plus Indonesia SPI telah dijual kepada karyawan dan anggota kooperasi setempat Penjualan saham perusahaan farmasi di Pandan Pasuruan ini dimaksudkan untuk lebih menyehatkan investasinya setelah berproduksi selama 15 tahun Perusahaan yang semula menggunakan nama PT Essex Indonesia ini menginvestasikan setengah miliar rupiah lebih modalnya guna menambah peralatan untuk memproduksi beberapa jenis obat Pabrik farmasai ini setelah mampu memasarkan obat anti-histamin atau anti-alergi di dalam negeri dan di luar negeri kini sedang melakukan penelitian produk bioteknik berupa anti-kanker Menurut Presiden Direktur Townshend 80% produk perusahaannya dibutuhkan di Indonesia Berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Jember sejak Sabtu lalu ditampilkan dalam pameran pembangunan di lapangan Yon Almed VIII dan lapangan Subdolok Kebonusari Jember Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini berlangsung 8 hari pembukaannya dilakukan oleh Sekwilda Jember H.M. Adisuwarno 136 stan dari dinas dan lembaga pemerintah perusahaan negara daerah swasta dan bank pemerintah serta organisasi profesi masyarakat turut memeriahkan pameran ini Dalam kegiatan ini juga diadakan lomba kerida diantaranya angket berhadiah lomba stan sarasehan lomba klop mencapir dan panggung penerangan serta hiburan Kegiatan serupa saat ini juga sedang diadakan di Kabupaten Tuban yang pembukaannya dilakukan Sabtu lalu oleh Bupati Tuban Yuahiri Martoprawiro Pameran pembangunan ini berlangsung 5 hari diikuti 69 stan dari instansi pemerintah organisasi wanita karang taruna pelajar dan masyarakat setempat Bupati Tuban mengharapkan agar melalui pameran pembangunan ini dapat merangsang dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan Di Kabupaten Sampang pameran pembangunan memperingati Hari Kesaktian Pancasila diselenggarakan mulai Jumat lalu yang dibuka Bupati Sampang Bagus Hinayana kegiatan ini dimaksudkan sebagai wahana promosi berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai di Kabupaten Sampang pameran berlangsung seminggu diikuti 69 stan dari dinas instansi badan usaha Dharma wanita serta lembaga pendidikan barang yang dipamerkan antara lain hasil industri kecil kerajinan mebeler sandang serta hasil pertanian pameran pembangunan di Kabupaten Sumanep selama 6 hari juga menampilkan berbagai kemajuan daerah dan hasil karya masyarakat setempat yang pembukaannya dilakukan Jumat lalu oleh Bupati Sumanep Sugondo kegiatan ini diikuti 109 stan dari instansi dan dinas swasta karangtaruna serta kelompok PKK tingkat kejamatan dalam pameran ini diantaranya ditampilkan hasil ukiran dan seni pahat teknis pertanian serta penerangan berbagai program pembangunan nasional dan daerah di arena ini juga dilombakan stan peserta dan pemberian angket berhadiah serta hiburan kepada masyarakat tim persatuan golf polri berhasil menjadi juara bergu turnamen golf perebutan piala abri dalam kejuaraan ini Jainuddin dari polri ditetapkan sebagai overall best gross dengan nilai 75 dan R. Mahendra dari unsur sipil sebagai overall best net dengan nilai 66 selain itu dipertandingkan pula flight A B dan C special flight guys flight serta ladies flight turnamen golf berlangsung 2 hari di padang yani golf surabaya diikuti unsur abri dari ketiga angkatan dan polri serta dari instansi sipil dan swasta kegiatan kali ini diselenggarakan oleh TNI angkatan udara dalam rangka memperingati hari abri ke-45 disamping sebagai evaluasi pembinaan olahraga golf baik di lingkungan abri maupun masyarakat liu yu yu yang dan jenny wei keduanya dari jawa timur berhasil menduduki juara pertama dalam final kejurnas bola gelinding semalam di surabaya untuk kelompok putra dan putri serta berhak mewakili Indonesia pada kejuaraan dunia di pataya thailand yang direncanakan bulan november mendatang urutan kedua dan ketiga kelompok putra masing-masing diduduki oleh ayu maruli dari sumatera utara dan indra gunawan dari dki jaya untuk kelompok putri juara kedua dan ketiga diraih peserta dari dki jaya masing-masing charlot dan insti harahap kejurnas bola gelinding yang berlangsung tiga hari diikuti 83 peserta dari 8 provinsi di Indonesia memperbutkan piala sutopo yananto dayum santai menyusuri kalimat surabaya kemarin diselenggarakan oleh unit kegiatan olahraga air ITS surabaya yang pesertanya diberangkatkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Warsito Rasman dari Taman Rekreasi Kayun 44 pedayung putra dan putri dari peserta umum pelajar dan mahasiswa turut ambil bagian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 33 perahu dayung baik kayak maupun kanu dari Taman Rekreasi Kayun peserta dayung menempuh jarak sekitar 4 km hingga batas jembatan di Noyo dan kembali ke tempat semula dayung santai ini diselenggarakan dalam rangka listrum ITS ke-6 sekaligus ikut melestarikan dan mengajak warga sekitar Kalimas untuk turut menjaga kebersihan tempat rekreasi sungai berita terakhir wali kota Madya Surabaya Purnomo Kasidi mengatakan masyarakat Surabaya sebenarnya merupakan warga yang senang menyanyi karena dari kota inilah lahir seorang komponis lagu kebangsaan Indonesia W.R. Supratman hal itu dikemukakan wali kota Purnomo Kasidi semalam dalam acara jamuan makan malam para delegasi festival lagu ASEAN ke-5 di halaman rumah dinas wali kota untuk itu menurut Purnomo Kasidi sepantasnya lah Surabaya dipilih sebagai tempat festival karena dari masyarakat Surabaya pula banyak lahir lagu-lagu heroik sesuai dengan sebutan Surabaya kota pahlawan pada acara jamuan makan malam ini ditampilkan beberapa atraksi hiburan selamat menikmati selamat menikmati sementara itu di Hotel Garan Peres pula pagi tadi diselenggarakan latihan musik untuk mengiringi festival dengan dirijen dari masing-masing delegasi latihan ini selain untuk notasi dan irama sekaligus untuk latihan para penyanyinya Purwacaraka seorang musikus dari Indonesia dalam festival nanti akan bertindak sebagai dirijen untuk delegasi Indonesia dan delegasi Thailand inilah sebagian dari latihan delegasi Malaysia sekian berita dari Jawa Timur TVRI Stasiun Surabaya hingga saat ini selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati